Ya saudara, tahapan pilkada serentak 2024 saat ini telah dimulai. Bahkan sejumlah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati beberapa hari terakhir telah gencar melakukan pendaftaran dan penjaringan di beberapa partai yang ada di Tanjau Parat. Guna mendapatkan dukungan. Begitu pula yang dilakukan oleh Cici Halima yang ikut dalam kontestasi pilkada bupati Tanjau Parat mendatang. Cici terlihat mengembalikan berkas pendaftaran di Partai Demokrat. Cici Halima, kadar murni dari Partai PDIP, akan turut serta mengikuti kontestasi politik pilkada serentak tahun 2024 sebagai bakal calon bupati Tanjung Jambung Barat. Cici Halima diketahui juga pernah duduk sebagai anggota DPRD Tanjau Parat. Pada minggu pagi, Cici Halima jadidampingi langsung oleh Safrizal, mantan bupati Tanjung Jambung Barat dua periode ini, menyempatkan waktu untuk mengantar berkas ke kantor Partai Demokrat. Bakal calon bupati Tanjung Barat, Cici Halima mengatakan, sikap dan niat ingin maju menjadi nomor satu. Ia pastikan tidak ragu. Salah satunya telah intens komunikasi dengan sejumlah partai, khususnya Partai Demokrat. Dengan pengambilan berkas di Partai Demokrat, setidaknya ada signal kuat dari Partai Demokrat untuk mengusung dirinya pada kontestasi pilkada. Kita hari ini yang seperti kita lihat sekarang yaitu pengembalian formulir pendaftaran ke Partai Demokrat. Jadi ya berharap ke depan kita bisa bekerjasama dengan Demokrat untuk pilkada Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Berarti kita sebagai calon nomor satu bu ya untuk membangun yang berkas? Iya, nomor satu. Mungkin, ini mungkin seperti apa bu, komunikasi selain Partai Demokrat, mungkin komunikasi dengan Partai apa lagi? Ada Partai-Partai yang lain, kita perlu disebutkan satu persatu, salah satunya adalah Demokrat. Berarti kita siap maju lah bu ya untuk? Insya Allah siap. Sementara terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Tanjung Jambung Barat, Jamal Darmawansi yang mengatakan, pada momen pendaftaran dan penjaringan Cabup dan Cawabup, Kabupaten Tanjung Jambung Barat 2024, terdapat tiga calon bupati dan lima calon wakil bupati yang telah mengembalikan berkas di Partai Demokrat. Selain itu, Jamal menambahkan, Partai Demokrat menggunakan metode survei untuk mengeluarkan rekomendasi. Hal ini sesuai instruksi dari DPP Demokrat. Dan Partai Demokrat mengusung calon berdasarkan hasil dari lembaga survei yang disarankan oleh DPP. Kami Demokrat sudah menerima dengan yang hari ini, sudah ada dua calon. Kemarin kami menerima Bapak Haji Anwar Sadat. Beliau juga untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Dan hari ini kami menerima Haji Haji H5. Beliau juga mencalonkan diri sebagai calon bupati. Mungkin sejauh ini selain itu ada lagi untuk pengembalian berkas atau untuk ini? Untuk pengembalian berkas, sore ini berkemungkinan Bapak Haji Amir Sakit. Tidak menurut kemungkinan besok ada Pak Ahmad Jafar dan tanggal 30-nya Pak Muklis. Mungkin ini ada batas waktu gitu setelah perpanjangan nih Pak? Kami melakukan penutupan pada tanggal 30. Karena awal bulan DPD akan melaporkan hasil penjaringan ini ke DPP. Surya Kurniawan Jek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.